Kalau di pengunjung tahun ini kayaknya belum lah, karena udah bulan Desember juga kan, jadi kayaknya nggak mungkin, tapi di awal tahun nanti akan terjadi sesuatu yang baru. Terima kasih. Terus kenapa mereka berpikir untuk membuat versi Inggris? Sebenarnya kemarin, ya gimana ya, maksudnya memang kalau dari segi viral, mungkin belum yang viral banget. Tapi kan dengan bisa masuk tiga besar di radio gitu, itu kan bagi gue ada sebuah achievement sebenarnya. And then mungkin banyak juga karena gue tinggal di Jerman, temen gue juga banyaknya internasional gitu ya, dari Amerika. Walaupun di lagu yang pertama sudah ada subtitle Inggris ya sebenarnya, mereka merasa itu kurang mengena di hati gitu. Terus mereka rasa kenapa nggak bikin aja lagu ini dalam versi Inggris dan juga pas lah momennya Valentine's Day gitu kira-kira. Oke, jadi ini Pendamping Hidupku ya namanya. Setelah itu ada lagu yang lain selain Pendamping Hidupku? Kita lihat nanti, karena ya kita tahu lah dalam masa pandemi gini, kita harus juga pinter-pinter bikin anggaran ya kan. Jadi ya pokoknya sementara ini kita jalanin dulu yang lagu versi Inggris ini aja kalau gue sebenarnya. Nanti kita lihat apakah ada sponsor. Terus kapan percana-kira kira-kira? Udah ada patokan waktu atau udah sampai mana kalau sananya udah memulai lagu yang baru? Sekarang kita lagi tahap ingin bikin video klip dan ya memang kita agak terhambat sekarang untuk bikin video klip karena Jerman lagi lockdown lagi ya. November lockdown, December juga masih lockdown. Jadi kita pikir yang paling safe untuk saat ini adalah kita mungkin bikin di studio aja. Tapi tidak mengurangi apa ya, maksudnya vibes dari lagunya itu sebenarnya. Terus nanti di lagu yang akan datang seandainya ada yang lain lagi, nanti akan dijadikan bahasa Inggris juga seperti Pendamping Hidupku? Atau we will see ya. Sebenarnya kalau gue lebih suka tentunya pasar dalam negeri dulu lah sebenarnya. Kan secara masuk kita main langsung luar aja. Maksudnya gue juga gak terlalu pede lagu orang Indonesia gitu kan. Lebih enak kita bikin musik di Indonesia dulu. Cuman untuk ini kan kemarin usul dari teman-teman gue yang dari Jerman dari Amerika juga bagus kan. Karena kan lagu ini kan romantic song gitu. Ada yang bilang malah kayak mirip-mirip kayak lagu apa istilahnya yang lagu-lagu cinta. Cinta yang apa ya, sejati kira-kira gitu kan. Makanya dibikin di Valentine's Day untuk rilisnya. Oke oke. Terus sampai sekarang ini tanggapan pendengar seperti apa? Pendengar sih, sementara ini banyak yang istilahnya. Terutama banyak yang perempuan sebenarnya ya. Kalau kayaknya gue liat yang komen-komen gitu. Termasuk yang paling agak mengharukan gue itu ada komen dari ibu-ibu. Itu di Youtube yang bilang lagu ini mengingatkan akan masa lalu saya. Kekasih saya telah pergi dan dia meninggalkan harta terindah itu anak-anak. Itu yang agak istilahnya gue bikin lagu kan sebenarnya untuk pacar, untuk menikah. Tapi ternyata ada juga meaning yang lain yang bisa diambil oleh pendengar gitu. Kelihatan ya. Terus setelah sukses di pendengar Indonesia, rencananya akan dipermodi negara mana lagi? Semua negara rencananya. Semua negara ya. Jadi melalui Spotify saya berharap kira-kira banyak pendengar di negara manapun. Dan ini bahasanya Inggris kan. Jadi harusnya mereka bisa mengerti lagunya. Jadi ini tantangan terbesar juga sih. Kadang ini berawal dari, gak tau deh kalau gue pakai Spotify kadang-kadang gue lebih suka dengan random playlist gitu. Kan mungkin kalau kita pakai playlist kita kan takutnya bosen ya. Terus dengan random playlist, ya kadang-kadang gue dengar lagu apa, lagu apa gitu kan. Tapi kalau gue Inggris, gue berharap ya banyak yang suka dan ya bisa jadi one of the best romantic song gitu lah. Amin, amin. Semoga aja lah ya. Oke lah. Begitu sajalah dari saya. Terima kasih. Sama-sama. Bye-bye. Sama-sama.